Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Dengan perbuatan kita Dengan hati kita Bagaimana kita bisa melampiaskan Kalimat Alhamdulillah Sekala puji Hanya-hanya Allah Sekalipun kita sakit Tetap mengucapkan Alhamdulillah Sekala puji Hanya untuk Allah Ta'ala Di setiap keadaan Karena kita tidak pernah lupat Dari nikmatnya Allah Ta'ala Dimana saja berada Kapan saja kita berada Kondisi apa saja Selalu Allah Ta'ala melindungi kita Selalu Allah Ta'ala Yaitu Memperhatikan diri kita Dan inilah kebaikan Allah Ta'ala Yang harus kita syukuri Kalau muslimin Yang dimerayakan oleh Allah Ta'ala Kita ini di dunia Diuji oleh Allah Banyak musibah Dan juga banyak pertengkaran Banyak kegelisan Banyak berita yang Mau merenggut nyawa kita Yang membuat kita pesimis Yang membuat kita sedih Terkadang manusia tidak sedih Apabila dihukum oleh Allah Ta'ala Sedih dengan berita Ini Sesuatu hal yang harus kita benai Hidup di dunia ini tidak aman Karena Allah Ta'ala menjadikan Bukan hanya orang mu'min Allah menjadikan orang kafir Menjadikan orang mu'min Menjadikan orang munafik Menjadikan orang Yahudi Nasrani Menjadikan orang komunis Menjadikan orang yang liberal Yang lainnya Ini semuanya untuk ujian Kita dihadapkan Sekian masalah ini Bagaimana kita menjadi orang beriman Bergantung kepada siapa kita ini Allah berfirman Allahu samadha Maka Allah Ta'ala yang kita Minta perlindungan Yang kita butuhkan Semua kebutuhan kita Nah bagaimana kita Kau muslimin Agar kita ini selamat Dunia dan akhirat Maksudnya selamat dari Seksan Allah Kalau dari musibah Allah Ta'ala Menguji kita Jangankan kita Para anbiak yang sudah Maksum Kena musibah Tapi musibah itu Nikmat untuk orang beriman Subhanallah Kenapa Allah Beliau bersabda Ma'an zalallahu Nah Dawaan illa Sifat Ma'an zalallahu Dawaan illa sifat Allah Ta'ala tidak menerunkan Penyakit Cuali ada obatnya Berarti kita Harus yakin Kalau dia mengatakan Penyakit Tidak ada obatnya Dia tidak tahu Din Wabah ini Dia akan berhenti Dia tidak tahu Din Tidak tahu Islam itu Kalau itu Bicaranya orang Tidak punya ilmu Wajar Kita tidak pula Orang punya ilmu Lalu kita Takut dengan Berita orang Tidak takut Dengan azab Allah Makanya kita Akan bahas Sekarang ini Kunci keselamatan Dunia akhirat Berdoa kita Hanya kepada Allah Rasulullah S.A.W. bersabda Hatis ini Diyuatkan Imam Tirmidhi Dan juga Ali Ibn Majah Laisa Syai'un Akram Alallahi Ta'ala Minat du'ai Tidak ada Sesuatu yang Paling mulia Di sisi Allah Ta'ala Yang diamalkan Melainkan Doa Kalimat yang pendek Kau muslimin Bapak dan Ibu Anak-anak Siapa saja Dengarkan Ini sabdanya Rasulullah S.A.W. Laisa'un Akram 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 Alallahi Ta'ala Minat du'ai Tidak ada Tidak bisa berdoa Tidak bisa berdoa Karena Peluh Mulutnya Bisa dengan hatinya Karena Allah Ta'ala Allah Ta'ala Maha'atau Ya'alamu Maha'atau Sirruna Wama'atau Linun Allah Maha'atau Apa yang dirahasiakan Ialah hambanya Dan apa yang dinampakkan Nah inilah yang terkadang kita masih lupa Menghadapi situasi yang macam-macam kita ini lupa Ya dengan kekacauan rumah tangga Kacauan pula masyarakat Dengan ini dengan itu Berita yang mutar-putar terus Ya Yang kita lihat Kadang-kadang membuat diri kita ini tidak tenang Satu contoh Apa yang disabdakan Ialah Rasulullah S.A.W. Betul Bahwa tidak ada yang paling puncaknya kerikmatan Yang Allah Ta'ala berikan kepada Kepada hambanya Melainkan orang yang selalu berdoa kepada Allah Ta'ala Bayangkan Bapak dan Ibu Allah Ta'ala mengutus para anbiaknya Para nabi itu Bukan diutus kepada orang sudah beriman seperti kita Bukan diutus yaitu kepada orang-orang yang munafek Dihadapkan para anbiaknya itu kepada orang yang kafir murni Penyembah patung Penyembah berhalau Orang punya kekuatan Punya wilayah Contohnya siapa Nabi Nuh A.S. Contohnya Nabi Nuh A.S. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh A.S. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Qamar Ayat nomor 9 Maka Maka itu Nuh A.S. Itu gila Kalau ada orang sekarang Orang-orang munafek Orang-orang kafir Mengatakan Ahli Sunnah itu Licik kalah itu Masih ringan Dikasang gila itu Nah begitu caranya orang kufar itu Untuk supaya menjauhi Utusan Allah Ta'ala Dibuat disebarkan berita Gila Nuh gila Tapi manusia itu punya akal Masa orang gila Dia bicara yang hak Lalu orang waris tidak bisa Melawan orang gila Ini satu contoh Jadi kalau kita da'wah sekarang Da'wah sunnah ini Dua Allah-Allah oleh orang Itu contohnya sudah ada Di zaman Nabi Nuh Utusan yang pertama Yang Allah Ta'ala utus Dia utus untuk mendawi Orang-orang yang menyembah Yahus, Yahuk, patung-patung itu Nah Nah ketika beliau Diejek oleh kaumnya Bukan perlawanan Untuk mengeceh Karena tidak mungkin Nabi Nuh Ali S.A.W. Jumlahnya sedikit Akan melawan sekian banyak orang Yang mempunyai wilayah Lalu bagaimana Sikapnya Nabi Nuh Ali S.A.W. Berdoa kepada Allah Loh Kita ini ya Kena Corona Kena Covid ini Sudahkah kita berdoa kepada Allah Sudahkah kita meyakini Kesalahan kita ini Kedoliman kita ini Bukan kita Meniadakan Usaha manusia Mari kita berusaha Berdoa kita Kepada Allah Bayangkan Kalau kompak kaum muslimin Memang kepada Allah Selesai Berita-berita itu Akan berhenti Ini yang perlu Disampaikan oleh Para asatid Untuk kepada umat ini Dekatkan umat ini Kepada Allah Apa katanya Nabi Nuh A.S.A.W. Ketika mendapatkan Yaitu fitnah Bahwa dia dikatakan Gila Bagaimana orang Mau datang kepada Nabi Nuh A.S.A.W. Bagaimana Nabi Nuh A.S.A.W. Akan diikuti oleh mereka Karena mengatakan Gila ini Bukan orang Miskin Orang punya kedudukan Maka Yang disampaikan Nabi Nuh A.S.A.W. Meratap kepada Allah Fada'a Rabbahu Anni Maghlubun Fantasir Nah Ya ini Kita kaum muslimin Para ketua Para asatid Para guru Para murid Masyarakat Sarawumum Kisah yang nyata Diabadikan oleh Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran Agar kita melihat Secara dahulu Untuk kita ikuti mereka Fada'a Rabbahu Berdoa Kepada Allah Bukan dilawannya Dengan fisik Karena ketidakmampuan Nabi Nuh A.S.A.W. Dengan fisik Anni Maghlubun Ya Allah Kami ini kalah Kami ini dikerutuk Oleh mereka-mereka ini Kami dikatakan Gila Kami mau Dibunuh Fantasir Ya Allah Tolonglah aku Nah Jadi bukan Takutnya kepada Makhluk Nabi Nuh A.S.A.W. Ini ketika Diadapkan sesuatu Ya Apalagi Sekarang coba Bayangkan Nabi Nuh A.S.A.W. Nabi Muhammad S.A.W. Bagaimana Caranya mereka Untuk membunuh Nabi Nuh A.S.A.W. Dikasih makan Campur Racun Hati-hati kita Sajian-sajian Tertentu Makan-makan Tertentu Obat Tertentu Tidak menjamin Orang kafir Itu akan Dia baik Dengan orang Islam Rasulullah Dikasih makan Diracun Tapi Allah Menyelamatkan Disihir Ini harus kita Fahami Yang masih Lupa Kita ini Berdoa Kepada Allah Mendiring Dengan berita Takut Dengan sesuatu Maka Nabi Nuh A.S.A.W. Berdoa Fantasi Allah Tolonglah Aku ini Nah Ketika Allah Yaitu Dipanggil Oleh Nabi Nuh A.S.A.W. Janji Allah Udu'uni Astajib Berdoa Kamu Kepadaku Aku akan Mengabulkan Bagaimana Allah Ta'ala Menghukum Orang Kufar Ini Fafatahna Apua Bessama Ibima Imin Hamir Kami Buka Pintu Langit Dengan Hujan Yang Teras Siapa Yang Bisa Menolak Hujan Banjir Yang Melanda Di Dunia Di Beberapa Negara Siapa Orang Yang Kuat Yang Bisa Menolak Banjir Allah Ternyata Bukan Nabi Nuh Ini Yang Melawan Sekian Kejahatan Bukan Nabi Nuh A.S.A.W. Kita Dapat Berita Sudah Keren Kelisah Pangan Dingin Pucat Makan Tidak Enak Muntah Fafatahna Abu Wabas Sama Ibima Imin Hamir Maka Allah Buka Pintu Langit Hujan Teras Dan Allah Ta'ala Mengeluarkan Sumber Mata Air Dari Bumi Dari Atas Hujan Dari Bumi Keluar Airnya Faltakul Mau Ala Amrin Kot Kudir Bertemu Air Hujan Dan Bertemu Dengan Air Yaitu Sumber Apa Yang telah Ditaktirkan Mengenang Nah Anaknya Nabi Nuh Al-Islam Yang Kufur Mati Walaupun Naik Ke Gunung Tenggelam Gunung Itu Banjir Kita Masih Sedikit Yang Korban Adalah Beberapa Orang Saja Roboh Bangunan Yang Sudah Dibang Sekian Tahun Faham Dulu Mengenangi Sampai Gunung Istrinya Yang Durhaka Walaupun Itu Dia Yaitu Berkauh Dengan Yang Beriman Kalau Durhaka Allah Menghukum Mati Pula Lalu Bagaimana Allah Menyelamatkan Nabi Nuh Ini Apakah Dengan Dengan Saktinya Lalu Bisa Terbang Tidak Maka Allah Ta'ala Menjelaskan Wahamal Nau Ala Zati Al Wahhi Watusur Tajribi A'yunina Jazza Al Limankana Kufir Allah Ta'ala Membawanya Nabi Nuh Al Dan Orang Beriman Di Atas Pau Nah Tidak Terbayang Kau Muslimin Dalam Otak Kita Pertolangan Allah Ta'ala Seperti Itu Banjir Yang Besar Yang Diselamatkan Allah Ta'ala Justru Orang Yang Bertauhid Orang Yang Berda'wah Sunnah Utusannya Orang Yang Menyampaikan Apa Yang Allah Sampaikan Kepadanya Sudah Kita Berpikir Ini Sejarah Bukan Buat-buatan Sejarah Yang Diabadikan Di Dalam Surat Al-Qamar Agar Kita Bisa Membaca Kembali Bagaimana Solusi Menghadapi Musibah Ternyata Ilmu Ini Kahu Muslimin Puncak Kenikmatan Hati Ketenangan Jiwa Berita Orang-orang Ini Dan Supaya Para Asat Yang Lanya Membaca Ayat Semacam Ini Ketika Kita Dihadapkan Berita Yang Membingungkan Bahaya Menimpa Pada Zaman Sekarang Masih Sedikit Dibandingkan Dengan Baza Zaman Dahulu Inilah Yang Harus Kita Fahami Apa Katanya Allah Ta'ala Kami Telah Jelaskan Ayat Ini Sudah Orang Mau Berfikir Ini Contoh Nabi Nuh Alaih Salam Contoh Lagi Nabi Ibrahim Alaih Salam Di Dalam Berdakwah Ketika Memberantas Kesirikan Tantangan Tantangan Yang Besar Dari Orang Tuanya Dan Raja Namrud Banyak Sekali Keputusan Pengadilan Pengadilan Raja Namrud Mengatakan Harikuhu Wansuruh Ahliyatakum Inkuntum Fa'ilin Disebutkan Di dalam Surat Ala Anbiya Ayat Nomor 67 Katanya Raja Namrud Dan juga Mengistirukan Memberitahu Kepada Bahanya Kalau Harikuhu Bakar Bakar Ibrahim Ini Wansuruh Ahliyatakum Dan Tolonglah Agama Ayatut Tuhan Tuhan Patung Patung Ini Inkuntum Fa'ilin Kalau Kamu Mau Perbuat Supaya Kamu Menang Nah Apa Tindakan Nabi Ibrahim Dibakar Begitu Resiko Orang Berdakwah Tauhid Mencari Surga Dengan Waktu Yang Singkat Istiqamah Dan Bersabar Maka Yang Ketika Itu Bukan Menyerah Nabi Ibrahim Ya Sudahlah Jangan Dibakar Aku Ini Aku Akan Toleransi Dengan Kamu Aku Akan Berhenti Berdakwah Ini Aku Tidak Memberantas Kesirikan Lagi Bukan Itu Bayangkan Dari Ayat Berikutnya Surat Al-Anbiya Nomor 70 Kul Nayana Rukudi Barda Wasalaman Ala Ibrahim Ternyata Berdoa Ini Kami Katakan Wahai Api Jadilah Kamu Dingin Untuk Saya Ini Dan Selamatkan Kepada Anak Ayat Ibrahim Ini Doa Yang Dibaca Al-Nabi Ibrahim Ketika Mendapatkan Satu Balak Musibah Ternyata Kunci Keselamatan Kau Muslim Berdoa Kita Kepada Allah Makanya Doa Ini Jangan Kita Lupakan Dimana Berada Kapan Saja Berada Ketemu Istri Berdoa Keluar Rumah Berdoa Masuk Rumah Berdoa Masuk WC Berdoa Masuk Bula Keluar Dari WC Berdoa Masuk Masjid Berdoa Keluar Masjid Berdoa Bertemu Dengan Orang Menakutkan Berdoa Apa Doanya Kalau Kita Bertemu Dengan Orang Menakutkan Rabbis Rahli Sudri Wayassirli Amri Wahlul Uqdatam Millisani Yafkahu Qoli Itu Doanya Nabi Musa Al-Salam Ketika Bertatap Muka Dengan Jagonya Orang Yang Berbuat Jahat Yang Mengatakan Ana Rabbukum Al-A'la Yaitu Fir'an Loh Subhanallah Ini Doa Yang Sering Kita Tinggalkan Males Untuk Menghafal Males Untuk Bicara Jin Kita Yang Kufur Yang Selalu Membisikkan Meruatkan Pikiran Kita Diwaswasi Kita Ini Oleh Jin Oleh Setan Jin Dari Jin Wan Nasih Dan Manusia Yang Kufur Nah Ini Nabi Ibrahim Al-A'la Salam Padahal Sendirian Berdawa Yang Diadapi Orang-orang Yang Berat Memiliki Wilayah Siapa Yang Menalami Ibrahim Allah Bagaimana Itu orang Karena Berdoa Dan Istiqamah Di Atas Yang Hak Ini Supaya Menjadi Terutama Para Pemuda Kau Muslimin Yang Masih Sayang Istrinya Anaknya Sayang Ya Allah Cinta Ya Allah Nah Contoh Yang Lain Agar Kita Ini Faham Contohnya Itu Nabi Musa Al-A'la Ketika Berdakwa Pulang 6 Nabi Musa Ketika Mau Berdakwa Mau Dilempari Kalau Sekarang Dilempari Di Timur Itu Sudah Biasa Masih Ringan Yang Timur Masih Orang Yang Aku Muslim Nggak Tahu Sampai Kadar Berapa Islam Itu Maka Jawabannya Nabi Musa Al-A'la Aku Berlindung Kepada Rabku Yaitu Allah Dan Kepada Rabmu Wahai Firaun Dan Balat Tentaramu Ketika Kamu Mau Merajam Saya Mau Hukum Saya Tentaramu Tentaramu Al-A'la Kamu Tidak Mau Beriman Dengan Dakwaku Yang Allah Ta'ala Utus Saya Ini Kepada Untuk Mendai Kamu Faktaz Orang Orang Munafik Bicara Mereka Kemas Bicara Lalu Orang Al-A'la Tidak Beli Bicara Yang Menyuruh Bicara Ini Allah Yang Menyuruh Berdara Tauh Itu Allah Itu Perintahnya Allah Bukan Kehendak Kita Kuntum Khairau Ummah Akhrijat Linnas Tak Muruna Bil Ma'rufi Watan Haun Anil Mungkar Maka Allah Talam Beritahu Engkau Para Sahabat Demikian Jukara Mengkut Para Sahabat Paling Banyak Umat Dikeluarkan Untuk Bermang Untuk Berfaidah Manusianya Agar Manusia Bisa Mengambil Faidah Dari Dirimu Tak Muruna Bil Ma'rufi Tan Haun Anil Mungkar Kamu Perintahkan Yang Baik Yang Itu Perintah Allah Kamu Perintahkan Salat Siam Zakat Dan Juga Yang Lainya Dan Kamu Cegah Kemungkaran Cegah Kesidikan Kebitan Kemaksiatan Perzinan Pencurian Mabuk Nah Itu Yang Memerintah Allah Ta'ala Waltakum Minkum Umati Yada'una Il Khair Jadilah Kamu Umat Yang Mengajak Kepada Kebaikan Ini Perintah Allah Kalau Kita Melaksanakan Perintah Allah Ta'ala Dengan Ikhlas Dan Jujur Allah Yang Menolong Contohnya Para Anbiak Ditolong Oleh Allah Nah Ini Sekali lagi Saya katakan Inilah Yang Masih Suram Untuk Pikiran Kita Yang Masih Kita Lupakan Nah Ketika Mereka Terjadi Ketegangan Nabi Musa Ini Mal Yaitu Mal Yaitu Yaitu Di Hukum Dipanggilnya Allah Ya Allah Mereka Ini Orang Berbuat Zalim Berbuat Aniaya Allah Ya Allah Sudahkah Kita Pernah Pergi Memohon Kepada Allah Seperti Para Anbiak Ya Ketiga Demikian Apa Katanya Allah Ta'ala Fa Asri Bi Ibati Laylan Innakum Mutaba'un Pergilah Kamu Malam Hari Ya Dengan Hababaku Yang beriman Kalian Akan Dikejar Kalian Akan Diburu Oleh Feroon Dan Balat Tenteranya Watrukil Bakro Rahwa Biarkan Lautan Itu Terbentang Innahum Juntum Mughrokun Mereka Akan Kami Tenggelamkan Subhanallah Inilah Ayat-ayat Kaum Muslimin Yang harus Kita Fahami Bersama Terutama Pada Sasa Berkembangnya Teknologi Canggih Umat Dibingungkan Dengan Tingkah Lakunya Manusia Yang Menjadi Sorotan Utama Adalah Islam Islam Yang Murni Dari Al-Quran Dan Sunnah Dengan Memambar Sobat Berapa Banyak Doktrin Doktrin Itu Sudah Wajar Biasa Yuriduna Liut Fi Unur Allah Bi Af Wahyim Allah Ta'ala Bicara Mereka Itu Kerjanya Untuk Memadamkan Cahaya Cahaya Allah Itu Pekerjaan Orang Yang Bukan Ahli Sunnah Jadi Kita Tidak Tidak Boleh Heran Karena Ini Adalah Balak Musibah Yang Allah Timpang Berita Untuk Mengetes Keimanan Kita Ya Maka Allah Tala Menyelamatkan Nabi Musa Al-Salam Mendingelamkan Firaun Dan Balak Tentaranya Bukan Karena Kekuasaannya Nabi Musa Tidak Karena Selalu Berdoa Kepada Allah Dan Itu Sering Terjadi Maka Orang Sering Mendapatkan Musibah Dia Mohon Pada Allah Dikabulkan Doanya Makanya Allah Ta'ala Berfirman Fala Takhafuhum Wakhafuni Inkuntum Muminin Kamu Jangan Takut Kepada Manusia Takutlah Kamu Bada Allah Jika Kamu Orang Beriman Nah Kita Lanjutkan Keterangannya Faita Doa Ini Disebutkan Di dalam Kitab Murokot Al-Mafatih Sar Miskatil Masabih Faddu'a Umin Afdhalil Ibadah Ti'intallah Doa Ini Paling Mulianya Ibadah Di sisi Allah Dibandingkan Bersodak Dibandingkan Pula Yang Lainnya Sholat Kadangkala Orang Sholat Belum Doa Kadangkala Tidak Tahu Dia Apa Yang Ia Minta Kadangkala Orang Bersodak Sekedar Untuk Ini Untuk Itu Dan Juga Pula Melebih Puncaknya Ibadah Daripada Ibadah Badaniya Kenapa Doa Ini Paling Puncaknya Ibadah Setiap Amal Harus Ada Doa Satu Bayangkan Kita Sholat Tidak Berdoa Tidak Diterima Kita Siap Tidak Ada Niat Tidak Siap Tidak Ada Berdoa Kita Hubungan Kita Dengan Allah Tidak Diterima Yang Nomor Dua Karena Berdoa Itu Menunjukkan Bahwa Dirinya Yang berdoa Ini Orang Yang Lemah Butuh Bantuan Yang Paling Kuat Yaitu Allah Wawal Kawil Matin Nah Ini Manusia Itu Lemah Gimana Gimana Kalah Dengan Besi Kalah Dengan Rumah Yang Dibangun Keberkan Jatuh Gendernya Jatuh Kayaknya Mati Orangnya Lemah Well If Tukar Dan Sangat Miskin Butuh Bantuan Kekuatan Apapun Manusia Tetap Dia memiliki Kelemahan Dan Perlihatan Sehat Kinjal Yang Kumat Bagaimana Semua Semua Langit Dan Bumi Digenggam Di Tangannya Allah Bumi Seisnya Ini Akan Digenggam Allah Besok Pada Kiamat Apalah Artinya Kita Ini Mau Menyombongkan Diri Dan Doa kuatnya bergantung kepada Allah selalu di mana saja kapan saya berdoa kepada Allah inilah yang masih kita lupakan makanya kita tidak hanya sering baca Al-Quran baca khatis Rasulullah SAW bertemu dengan para ulama sunnah baca kitab mereka lihat tidak ada keresahan dari kalian para ulama sunnah dulu dan sekarang ketika ada musibah apapun tenang jiwanya karena ketenangannya selalu ingat kepada Allah ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa bahkan lebih-lebih pula akan dimuliakan oleh Allah SWT Allah memuliakan hambanya bukan karena kita banyak harta warta itu milik Allah bukan karena kita memiliki kedudukan kedudukan milik Allah SWT tapi karena ketakwaan keimanan kita Allah berfirman inna akramakum inda Allah ya adukakum sesungguhnya yang paling mulia kamu itu di sisi Allah dalam paling taqwa jangan lupa kemuslimin di mana saja berada kondisi apapun yang kita alami berhadapan dengan siapa saja selalu kita ingat zikrullah kunci kemenangan untuk para pendahulu kita para anbiak dan para sahabat radhiallah doa ini pun juga punya pengaruh yang sangat besar untuk membuka pintu-pintu kebaikan buka pintu-pintu kebaikan sebagaimana wasiatnya ulama sunnah shaykhul islam ibnu taimiyah berwasiat menitipkan wasiat kepada abil qasim al-maghrib rahimahumallah doa itu puncak untuk membuka setiap kebaikan doa puncak keselamatan doa untuk meraih kebaikan doa untuk menolak balak sudahkah kita kaum muslimin setiap malam setiap saat berdoa agar kita dijauhkan dari wabah barangkali kita cuci tangan sudah dengan ikhtiar-ikhtiar secara lahir sudah sudahkah kita baca doa-doa untuk menghindarkan wabah atau musibah ini aku berlindung dengan menyebut kalimatmu yang sempurna ya Allah dari semua kejahatan bukankah balak itu jahat dengan menyebut nama Allah tidak akan bisa membahayakan apapun dengan menyebut nama Allah ta'ala ini baca bismillah segala sesuatu yang mau berbaca di langit maupun di bumi Allah maha mendengar lagi maha mengetahui lainnya ternyata senjata yang paling kuat untuk kaum muslimin ini menghilangkan keresahannya menghilangkan kekelisahannya menenangkan jiwa menghadapi siapa pun doa pada Allah dan ini telah dipraktekan bagi orang yang sudah pengalaman ternyata mereka itu dihancurkan oleh Allah ta'ala karena doanya orang-orang yang didalimi makanya beliau bersabda perhatikan itu bapak dan ibu saudara-saudara kami yang perlu kita tingkatkan memahami khatis beliau hati-hati kamu dengan doanya orang yang didalimi sekalikan walaupun kalian punya kekuatan apapun jangan mendalimi orang apalagi mendalimi orang yang alis sunnah kenapa? doanya tidak dihalangi oleh Allah lai sabain wa bayin allai khijab kunci kemenangan modal yang sangat mudah tidak perlu uang tidak perlu kita menyimpan racun-racun untuk merancun mereka tidak karena kita tidak perlu mendalimi mereka perhatikan ini sabdanya Rasulullah s.a.w ittaki dakwatil madlum hei hati-hati orang berpadalim kamu mendalimi orang apalagi mendalimi Allah ta'ala yang beriman doa mereka tidak akan dihalangi oleh Allah contohnya para anbiak dikabulkan oleh Allah ta'ala doanya para sahabat dikabulkan oleh Allah ta'ala doanya direkam kau muslimin difahami ini doa keselamatan untuk semua musib yang menimpa pada diri kita terutama menyelamatkan anak kita semua kebaikan yang kamu harapkan untuk dirimu dan kamu ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat cari di sisi Allah berdoa kepada Allah sakit berdoa kepada Allah Allahumma s.f ini ya Allah sembuhkan aku bayangkan al-imam bin yukai ima al-jawzi kena penyakit di kota Medina berubah kesana kemarin ke dokter ternyata sembuhnya itu dengan membaca al-quran di fahami maknanya kenapa quran itu sifa'un limafis sudur quran itu adalah obat untuk penyakit jiwa dan juga obat untuk pula penyakit badan karena siapa karena yang menyembuhkan penyakit itu Allah walaupun kita menemukan obat menemukan ini menemukan itu kalau Allah tidak mengendaki sembuh mati orang itu berapa banyak orang yang ingin badan sehat dengan dikumpul makan ini dengan dihindar segala sesuatu waktunya sakit kena sakit bukan berarti kita tidak boleh berusaha secara duniawi yang kita lupakan usaha kita di hadapan Allah berdoa ini yang lupa bayangkan kalau orang nyupir lupa dia kesasar dia orang bawa duit lupa bingung dia gimana lupa dengan Allah oleh keren itu Allah ta'ala berfirman wa la ta'kunu kalladhin anasullah fa'ansahum anfusam jangan kamu jadi orang yang lupa kepada Allah maka Allah kamu lupakan dirimu wa qadu wa'atul unam walca'ilaih mohonlah kamu kepada Allah finailihi wa taksilih untuk meraih apa yang kamu inginkan kunci keselamatan kaum muslim kunci keberhasilan selalu kita bergantung kepada Allah merengek kita di hadapan Allah wa qadu wa'atullahu azza wa challa man ta'ahu walta'ca'ilaih bil'ijabah sungguh Allah ta'ala menjanjikan bagi orang yang hanya mau berdoa kepada Allah dan hanya berlindung kepada Allah pasti Allah akan mengabulkan dengan syarat doa kita tidak dicampuri berdoa kepada makhluk maka Allah berfirman di dalam surat khafir ayat nomor 60 wa qala rabbukum mudu'uni astajipilakum berkata rabbu yaitu Allah udu'uni berdoa lah kamu kepadaku Allah ta'ala tidak memerintah sebab kita berdoa kepada kiai minta kepada jin minta kepada ustaz tidak udu'uni langsung saja karena Allah ta'ala mau tahu apa yang menjadi kebutuhan ambanya tidak perlu perantara jangan sampai kita seunidun kalau saya berdoa sendiri tidak diterima tapi kalau didoakan oleh ustaz diterima lah ini dari mana Allah ta'ala berfirman wa qala rabbukum mudu'uni Allah yang menciptakan dirimu yang memenuhi kebutuhanmu itu berkata udu'uni berdoa lah kamu kepadaku astajipilakum aku akan mengabulkan permintaanmu inilah modal utama para anbiya para ulama sunnah dimana saja berada tidak pernah lupa kepada Allah makanya hidup mereka tenang saja ya hidup mereka senang karena mereka memiliki yang maha kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh makhluknya yaitu Allah wa qala amirul mu'minin umar bin khattab radhiallahu disebutkan di dalam majmuk fatawa kalau amirul mu'minin umar bin khattab radhiallahu berkata amirul mu'minin khalifah yang kedua namanya umar bin khattab radhiallahu an'uma ini la ahmilu hammal ijabah saya tidak khawatir kalau saya ini tidak dikabulkan oleh Allah walakin hammat du'a'i tetapi saya khawatir kalau saya ini tidak mau berdo'a atau lupa berdo'a ini yang dikhawatiri saya tidak khawatir kalau saya berdo'a tidak tidak dikabulkan oleh Allah karena Allah sudah berjanji berdo'alah kamu kepadaku aku akan mengabulkan tapi yang dikhawatir oleh umar bin khattab kalau dia lupa tidak berdo'a ada satu saat dia lupa kalau dalam perjalanan itu dia lupa membaca a'udhu bikalimat illahi tamah mensyarimah bismillah illadhi alayah duru ma'asmi syai'un filari wala fisama maka disengat kalah jengking oh iya tadi saya lupa jadi musibah apapun yang menimpa kepada kita itu karena sebab kelalian kita kepada Allah atau dosa kita kepada Allah walaupun musibah itu menghapus dosa kita tapi kita harus faham bahwa musibah itu ada sebab itu firmanya Allah tidaklah sesuatu yang menimpa musibah ini kepada dirimu melainkan karena dosamu dan Allah memaafkan yang banyak fa'idha ulhimtuddu'a'ah fa'idha ulhimtuddu'a'ah fa'idha ulhimtuddu'a'ah fa'idha ulhimtuddu'a'ah boleh jika engkau dikasih ilham Allah untuk berdoa maka Allah akan mengabulkan doamu tentunya berdoa ini harus ikhlas karena Allah jangankan 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 kita kau muslimin yang bertauhid orang kafir pun kalau sudah dalam keadaan tercepit dia lalu meninggalkan patuhnya meninggalkan azimatnya meninggalkan dukunya hanya mohon kepada Allah dikabulkan mana buktinya wa'idha rakibu filfulki da'awullaha mukhlisina lautin tetkala orang-orang musrik ini naik kapal di tengah laut yang dihantam oleh gelombang besar da'awullaha mukhlisina lautin mereka hanya mohon kepada Allah ya Allah selamatkan kami ya Allah selamatkan kami diselamatkan Allah ini orang musrik karena Allah berjanji tetapi kalau orang kafir berdoa ya Allah hancurkan orang Islam tidak akan dikabulkan orang Islam orang mu'min adalah walinya Allah nah begitulah bapak dan ibu yang harus kita fahami pentingnya kita mempelajari doa pentingnya dimana saja kapan saja berada dengan siapa saja dalam keadaan miskin dalam keadaan kaya dalam keadaan kita kerja di rumah selalu zikrullah berdoa kepada Allah wa Allah alam biswab wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallam aliman tv sarana penyubur keimanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati